Ini cerita kami para pemuda di Kampung Halaman Layang, pandang, sudut-sudut Kampung Halaman Rekam, kenang, takkan ku biarkan hilang Hai, aku Agnes dari Kendal, Jawa Tengah Menurutku literasi tidak hanya tentang membaca Tetapi juga bisa jadi media kolaborasi dan berkarya bersama Setelah lama merantau, aku pulang kampung dan pengen bikin sesuatu Tapi belum ada teman Awal pandemi, aku mulai sendiri dengan membuat zin Atau semacam buku sederhana Khusus buat anak-anak yang belajar di rumah Isinya ada cerita, gambar untuk diwarnai, pengetahuan Dan juga topeng untuk crafting Nah, kejutan Zin ini bikin saya kenal dengan teman-teman baru Yang juga suka dengan literasi dan dunia anak-anak Sekarang kita mau ketemu mereka Buat tahu respon mereka terhadap zin kita Ayo Berlari Pertama, kita tanya Mas Eka dari desa Pageruyung Sehari-hari dia adalah seorang guru Tetapi juga mengelola sawah dan pemancingan keluarga Sejak tahun 2016, dia memulai Sanggar Rejo Untuk berkegiatan tradisi barongan Dan belajar bersama anak-anak di kampungnya Nah, gimana tanggapan mereka di sana ya? Surpres mbak Nah, waktu itu kan kebetulan awal-awal pandemi ya Terus pas anak-anak gak bisa latihan barongan Nah, terus Apa namanya Zinnya itu gambarnya barongan loh Anak-anak pada seneng sampai fotokopi Dibagi-bagi ke teman Ke rumah-rumah Disamperin ke rumah-rumah Seperti itu Oh, kita kan sudah bikin Clipping barongan itu ya mbak El Kebetulan juga Itu sudah dikirim ke Beberapa kawan Desa wisata itu Sudah sampai ke luar pulau Luar kabupaten Yang saya ingat di Medan ya Terus Rencananya sih Pengennya ya Nulis sejarah kampung Desa gitu Siapa tahu Suatu saat jadi manuskrip Waktu kita gak ada gitu Ada kakak adik yang keren nih Namanya Mas Faton dan Mas Rifki Mereka adalah ilustrator Mas Rifki bersama teman-temannya Memulai lapak bacara niat Sejak tahun 2016 Dengan menggelar buku gratis baca Di sekitar kota Kendal Sayangnya Sejak pandemi Mereka harus berhenti melapak Dan kegiatan pindah di rumah Dimana Mas Faton menemani adik-adik Nah Gimana respon mereka terhadap scene kita ya? Anak-anak suka banget Terutama Apa Sama gambarnya kan Barungan kan Itu sangat Anak-anak banget gitu kan Terus Itu ada beberapa Pilihan kan Dari ada cerita Ada Gambar buat muarnai Terus ada Topeng kan Bisa digunting itu Jadi mereka bisa milih yang Mereka suka gitu Mungkin kalau kita Bikin scene sendiri kan Konten di dalamnya kan Kita bisa Sesuaikan Dan itu bisa dari Request anaknya Di sini nanti mau apa Kita bisa Diskusikan Harapan ke depannya itu Saya atau mungkin Bisa dibantu dengan Pak Anies Memfasilitasi Misalnya Membuat pameran Semacam pameran Atau Buku kumpulan Karya-karya mereka Jadi mereka itu Merasa Wah ini Bisa dihargai Karyanya gitu kan Nah Dari scene yang pertama Kami lanjut bikin Scene berikutnya Dengan usulan Tema dari adik-adik Ada tentang Trek Idul Fitri Dan juga lingkungan Belum lama ini Kami juga merayakan 17 Agustus Dengan acara Mewarnai bersama Di kampung masing-masing Ada teman dari Sumba Ikutan juga loh Saat ini Kami sedang menyusun Buku surat cerita sahabat Yang isinya Surat-surat dari Seluruh anak Indonesia Mereka bercerita Tentang Perasaan mereka Selama pandemi Covid-19 Ada 140 surat loh Dan ternyata Literasi Menyatukan kita Tidak hanya kami dikendal Tetapi juga dengan teman-teman Di seluruh Indonesia Selamat menabati Terima kasih telah menonton